Mantan Ketua Pemimpinan Pusat Muhammadiyah Ahmad Shafi'i Ma'arif mendukung keputusan Komisi Pemilihan Umum yang melarang mantan napi korupsi maju ke pemilihan legislatif. Menurutnya dalam kasus ini tidak perlu mencari-cari peluang penghapusan ketentuan itu dengan dari hak asasi manusia. Ditemui di sela-sela menerima kunjungan sawalan Pemkap Sleman di Masjid Nogotirto Gamping Sleman, dan daerah istimewa Yogyakarta, mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Shafi'i Ma'arif menegaskan dukungannya kepada Komisi Pemilihan Umum. Shafi'i Ma'arif menyatakan aturan yang melarang mantan napi korupsi maju ke pemilihan legislatif itu baik untuk Indonesia ke depannya. Karena apapun alasannya, mereka itu telah memiliki cacat moral dan berlaku. Karena itu, tidak perlu ada upaya untuk meniadakan aturan tersebut meski dengan dalih hak asasi manusia. Saya setuju, supaya lebih baik bangsa ini, negara ini mungkin baik. Kenapa? Ya, masa orang sudah cacat gitu di wakil rakyat, bagaimana? Saya setuju dengan APU-nya. Kalau kemudian ini masih menjadi kontroversi? Ya, boleh aja. Di uji-uji aja. Di uji aja nanti dalam proses pemilihannya, dalam proses pemilihannya, dalam proses pemilihannya. Menyikung soal pemilihan Presiden Shafi'i Ma'arif dan berkomentar, termasuk saat ditanya tentang kesiapan seniornya di PP Muhammadiyah. Muhammadiyah, Amin Rais, yang akan maju lagi ke Pilpres. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Utantoro, Metro TV.